Intro Sejak hari pertama terjadi musibah, Kang Dedy Mulyadi terus mendistribusikan bantuan pada korban kebaan Cianjur. Hingga saat ini bantuan terus disalurkan kepada korban yang tinggal di pelosok Cianjur dan masih mini mendapatkan bantuan. Kehadiran Kang Dedy Mulyadi di tengah-tengah masyarakat kerap membawa kebahagiaan tersendiri untuk mereka. Selain mendapat bantuan logistik, masyarakat pun senang karena sejumlah keperluan lain bisa langsung terpenuhi. Kang Dedy berharap kehadirannya itu bisa mengobati duka mendalam masyarakat yang menjadi korban. Sehingga di setiap kehadirannya, masyarakat bisa melupakan sejenak apa yang dialami dari bencana gempa di Cianjur. Orang Sunda itu selalu ceria dalam setiap suasana, asal ngumpul ada nasi, sambal, ikan asin, kopi plus rokok, pastiger, begitu tulis Kang Dedy Mulyadi. Hal tersebut ditulisnya melalui akun Instagram pribadinya dengan alamat akun di ad Dedy Mulyadi 71. Ia mendapati warga yang ceria saat bencana gempa di Cianjur saat menghujungi mereka yang jadi korban di pengungsian. Keceriaan dalam himpitan kondisi yang sulit pun digambarkan Dedy Mulyadi sebagai karakter orang Sunda. Meski tinggal di tanda plastik, tidur berdepetan tidaklah membuat mereka kehilangan kebahagiaan. Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI itu berharap musibah bisa cepat berlalu dan para korban bisa mendapatkan bantuan yang layak. Lebih bahagia lagi bencana berlalu rumah terbangun etamah, haji pisang. Mari kita ubah Cianjur berduka menjadi Cianjur bahagia, ajak Kang Dedy Mulyadi. Sudah kurang lebih satu bulan sejak gempa di Cianjur terjadi, tepatnya pada 21 November 2022 lalu guncangan pertama terjadi. Gempa sebesar 5,2 skala richer itu telah meluluh lantakan Cianjur, hingga kini tercatat ada 635 korban jiwa dan 5 warga masih digantakan hilang. Proses pemulihan pun terus dilakukan oleh berbagai pihak, tidak terkecuali Partai Golkar yang senantiasa memberikan bantuan baik moral maupun logistik. Dedy Mulyadi menjadi satu dari sekian banyak kerminan politisi Partai Golkar yang selalu berada di sisi masyarakat saat mereka tertimpa musibah.